Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel Purnomotor Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkuman Hua Shingji Jiwa Sun Wukong Haton The Great Epsol 476 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya, dengan pengorbanan dan kekuatan dari sang abadi-abadi Kini telah membalik sebab akibat di dunia ini Sehingga semua makhluk yang mati yang disebabkan oleh Raja Agung Kini menjadi hidup kembali Dan segala kerusakan akibat kekacauan itu pun juga pulih kembali seperti sedia kalah Sementara di jurang bawah alam baka Terdengar Bailang dan Xiaoyu pun saling berbicara Bailang berkata Xiaoyu Apa? Jawab Xiaoyu Bailang pun berkata lagi Tidak ada apa-apa Aku memanggilmu hanya untuk memastikan kamu masih berada di sisiku Xiaoyu pun menyahut Bailang Kita berdua sudah menjadi batu Kita jadi tidak bisa saling melihat Apa kamu di sana? Bailang pun menjawab Kalau begitu, kamu bisa berpura-pura tidak melihat Lalu aku akan pura-pura mencarimu kemana-mana Xiaoyu pun menyahut Hei, sebelumnya kita pernah memainkan permainan itu Bailang lalu berkata lagi Kita di sini sudah sangat lama Bagaimana ya kabar guru sekarang? Xiaoyu pun menjawab Saat ini, dia sedang membangun kembali penginapan baru di jalur barat Bailang pun menanggapi Xiaoyu Bailang pun menanggapi Xiaoyu Kau sekarang di sini Apa kau juga tahu apa yang terjadi di luar Xiaoyu? Xiaoyu pun menjawab Kalau sekarang, ia hanya bisa merasakan induksi yang samar Dan ia baru saja melihat Bahwa para dewa sepertinya telah kembali Bailang pun menyahut Benarkah? Sangat bagus Sebenarnya, kemana mereka menghilang? Orang-orang itu Para dewa dari Tianzu Bagaimana dengan mereka? Xiaoyu pun menjawab Berbicara tentang ini Ini dimulai pada waktu itu Saat itu, para dewa dari dua dunia melakukan peperangan Hal itu diakibatkan oleh jebakan dari Raja Pusan Dan Raja Kebajikan Tujuan mereka berdua adalah untuk membuat dua kekuatan yang maha besar itu menghilang dari dunia Pada saat perang besar itu dimulai Taizun pun datang dengan piring terbangnya Di situ ia berkata Eh, kekuatan kedua para dewa ini saling menampung Saatnya telah tiba Ucapkan selamat tinggal dulu Taizun pun lalu mengangkat kipasnya Dan boom Dewa Brahma pun langsung dibuat terkejut Karena Taizun tiba-tiba saja menghilang dan berubah menjadi kertas mantra Lalu seketika muncullah cahaya yang sangat terang menerangi kedua istana surga Sontak saja semua dewa pun dibikin terkejut Mereka tidak tahu dari mana sinar yang terang itu Para dewa yang sedang berperang pun kini perhatiannya beralih ke cahaya yang terang itu Para prajurit pun berteriak Hei, cahaya apa ini? Kita akan terseret ke dalamnya Dan ma'awet Seketika semua dewa yang berada di situ pun lenyap Karena ternyata saat ini mereka tiba-tiba saja berpindah ke dalam dimensi yang lain Semua dewa pun kini menghentikan peperangan Dan kini mereka melihat ke atas langit Dan betapa terkejutnya mereka Setelah tahu kalau mereka berpindah ke dalam dimensi lain Dan ini adalah ruang berbeda yang belum diketahui Kedua istana surga itu kini telah menembus titik portal Dan akhirnya masuk ke dimensi ini Dewa Brahma di situ berkata Portal dimensi dengan cepat tertutup setelah kita melewatinya Tata kata pun juga tampak kehiranan sambil memandang langit Sedangkan dewa Yama kini berteriak Hei, siapa yang melakukan hal ini? Dewa Sasin pun bertanya kepada dewa Siwa Apakah dia yang melakukannya? Dan dewa Siwa menjawab tidak Tatapan dewa Sasin pun menajam dan berkata Lalu, mereka semua tetap di sana ya Dewa Siwa pun balas berkata Kelihatannya ini Dewa Sasin pun menyahut Apa? Sekarang apa? Dewa Siwa pun tak menjawab dan masih terdiam saja Ini adalah dimensi ruang alien Salah satu bagian dari dunia saat ini Yang merupakan negeri ajaib yang tumpang tindih Yang sangat luas dan tak terhingga Beberapa dewa yang kuat bisa melewatinya dengan kayu penghubung ajaib Saluran itu adalah singularitas Ruang ini sangat misterius dan berbahaya Tidak peduli siapapun yang tersesat Walaupun hanya sehari di sini Kemungkinan tidak akan pernah menemukan jalan keluar Para dewa dari dua alam kini telah diasingkan ke sini Dan saat ini tidak ada satupun yang bisa mereka lakukan untuk keluar dari sini Dan satu-satunya yang bisa mereka lakukan Hanyalah menunggu dengan penuh kesabaran Hingga akhirnya di dalam dimensi inilah Para dewa yang sebelumnya berselisih Kini mereka menjadi berteman satu sama lain Mereka pun kini saling minum bersama Bercanda dan tertawa bersama Karena sejatinya Konflik antara dua para dewa besar itu hanya karena kesalahpahaman Dan dengan kebijaksanaan mereka Tentu saja konflik dapat segera diselesaikan Dan ini sudah berakhir Dan juga terlihat kedua pemimpin istana surga Sedang duduk dan ngobrol bersama Dewa Brahma dan Kaisar Sitian dengan hangatnya Mereka saling bertukar pikiran dan mengagumi budaya satu sama lain Yaitu antara budaya Cina dengan budaya India Sementara Dewa Sasin dan Dewa Siwa Pun sedang ngobrol di atas kapal Dan disitu Dewa Sasin berkata Tarian Dewa Siwa memang sangat elegan Hei Dewa, bisakah kamu menunjukkannya sekali lagi? Dan Dewa Siwa menjawab Untuk sahabat karibku ini Tentu saja bisa Di sisi lain saat ini Tata Gata tampak memperhatikan langit Dan tiba-tiba saja Dewa Wisnu pun datang menghampiri sambil berkata Dewa Agung Tata Gata Kita sudah berada di tempat asing ini selama beberapa bulan Apakah Anda mempunyai petunjuk? Tata Gata pun melirik dan menjawab Dewa Wisnu, aku sudah bekerja keras Tapi aku tak menemukan petunjuk apapun Ini sangat menggangguku Dewa Wisnu pun memegang pagar kayu disitu dan ia pun merasa emosi Ia lalu berkata Aku sangat tak mengharapkan kejadiannya bisa jadi seperti ini Para Dewa tak bisa berbuat apa-apa Benar-benar sangat memalukan Tata Gata pun menanggapi Hei bahkan Dewa pun tidak maha kuasa Tataman dari Dewa Wisnu pun kini menajam dan ia pun berkata Salah seorang dari Dewa kita telah berkhianat Dan saat ini mereka sudah bergerak Tapi semua ini tidak sederhana Apa sebenarnya tujuan mereka? Tata Gata pun lalu menjawab Para Dewa termasuk makhluk nomor satu di dunia ini Karena para Dewalah yang memelihara kestabilan dunia ini Jika kepercayaan dan keyakinan kepada para Dewa telah terhapuskan dari dunia ini Maka kamu akan bisa mendorong hal-hal yang baru untuk keluar menggantikannya Dewa Wisnu pun menyahut Oh kelihatannya tidak apa-apa Di dunia ini selama Dewa ini ada Maka dunia akan dapat diputar terbalik Tata Gata pun lalu menatap ke atas lagi dan berkata Akan tetapi saat ini kita tidak bisa berbuat apa-apa Kecemasan juga tidak akan bisa membantu Bagaimana kita bisa menemukan jalan keluar dari ruangan yang tak mempunyai batas ini Mungkin kita hanya membutuhkan keberuntungan saja Jika saja ada satu petunjuk saja Dan tiba-tiba saja Tata Gata pun dikejutkan oleh suatu dengan kemunculan setitik cahaya yang terang seperti bintang Cahaya itu tidak berhenti dan terus bergerak Wisnu pun juga tampak terkejut dan berkata Tata Gata apakah kamu juga melihat apa yang kulihat? Tata Gata yang masih terheran dengan cahaya itu pun menjawab Kelihatannya itu adalah ikan besar Dan benar saja itu adalah sebuah ikan paus besar yang sangat berkilau dan menari-nari di udara Xin langsung beralih terdengar suara yang sangat lantang dan berkata Panggilan untuk semua dewa angin dan guntur Ayo cepat jalankan istana surga Seketika terlihat para dewa angin pun berbondong-bondong meniupkan kekuatannya Ikuti arah kemana ikan besar itu Maju dengan kecepatan penuh Teriak seseorang Dan bersamaan dengan itu Istana surga Tianzu pun juga sudah menghimpun tenaga Seketika keluar api dari setiap lubang istana Yang membuat istana Tianzu pun mulai meluncur Ikan itu yang akan memimpin kita Teriak dari dalam istana Ikan itu pun terus melesat ke arah satu titik cahaya yang terang Dan maklap Seketika ikan yang besar itu Berubah menjadi sebuah ikan hitam yang saat ini sudah tercantol di kail Dan grep Ikan itu kini ditangkap oleh tangan hijau Dan ternyata ikan itu ditarik oleh Taizun Taizun disitu lalu berkata Memancing ikan Kesabaran adalah hal yang terpenting Dan ikan itu ternyata adalah mantra dari Taizun Taizun pun lalu terbang ke atas Karena kini Bangunan yang sangat besar pun mulai terlihat dari balik asap Di dalamnya terdapat banyak kapal terbang Dan dang Ternyata itu adalah istana surga yang telah kembali ke dunia ini Di depan istana surga Taizun pun berkata Hei para dewa Apa kalian datang ke dunia ini lagi? Dan kini terlihat tata gata dan para dewa lainnya memang benar-benar keluar dari dunia lain yang tak terbatas itu Dan orang yang pertama kali mereka lihat di dunia ini adalah sang dewa bulus Taizun Taizun pun lalu menjentikan jarinya Seketika dari tangannya pun keluar kipas seandalannya Dan dengan pedenya Taizun pun mengipas-ngipaskan kipasnya Sambil memasang wajah sok keren Di depan para dewa yang baru datang Dan lanjut Kini Bailang pun berkata lagi kepada Shouyu Aku tidak mengerti Mengapa Raja Kebajangan berlagak seperti itu? Shouyu pun menjawab Haha dia tahu itu sangat lumayan buat pencitraan Kesempatan yang bagus seperti itu tak akan datang dua kali Penyakit dari salah satu dari ketiga dewa kuno itu memang sulit untuk disembuhkan Bailang pun lanjut berkata Shouyu bisakah kamu melakukan apapun yang kau inginkan? Aku ingin hidup Aku jadi tidak heran Mengapa kakak wukong selalu ingin memukulinya? Hei hei Jawab Shouyu singkat Suara Shouyu dan Bailang ini Tampaknya terbawa dedaunan yang terbang bersama angin Dan Tata Gata pun kini tampaknya mendengar sayup-sayup suara mereka Sehingga ia pun menjadi terkejut Lalu kini datanglah dewa sejarawan yang menghampiri Tata Gata dan langsung berkata Dewa Tata Gata ini aku Bagaimana aku menulis tentang peristiwa ini? Tata Gata pun menjawab Oh tulis saja apa adanya Sejarawan itu pun bertanya lagi Terus bagaimana dengan Raja Kebajikan? Bagaimana aku menulis tentangnya? Tata Gata pun menjawab Orang itu Apekan saja dia Sejarawan itu pun menyahut Aduh aku jadi dilema Apa masalahnya dewa Tata Gata? Apa aku harus menulis yang sebenarnya atau tidak? Tata Gata pun menjawab Aku tak tahan dengan kelakuannya Lakukan saja apa yang kuperintahkan Sin kemudian beralih di setana surga Tianzu Tepatnya di tempat Raja Busan berada Yang saat ini dia sedang bermeditasi seorang diri Ia pun tampak merasakan sesuatu Dan ia pun berkata Yang akan datang selalu datang Biarkan aku melihat Brahma Dan tiba-tiba saja Datanglah seorang yang masuk dan langsung berkata Itu tidak perlu Dan ternyata itu adalah dewa siwa Ia pun lanjut berkata Dia tidak perlu mengucapkan selamat tinggal kepadamu Karena cukup aku saja yang mengatasimu Raja Busan pun berkata Aku sedang memikirkan tentang persahabatan kita Apa kamu bisa memberikan kesempatan kepadaku untuk hidup siwa? Siwa pun menjawab singkat Tidak Busan pun berkata lagi Apakah dewa Brahma menginginkanku mati? Siwa yang masih dengan burung di tangannya menjawab dengan santai Betul Kamu tidak bisa melarikan diri lagi Aku sarankan agar kamu tak mencobanya Busan pun kini mencoba merayu siwa Ia pun berkata Hei siwa Mengapa kamu repot-repot melakukan apa yang semua Brahma katakan? Dengan kemampuanmu Kau tidak harus berada di bawah kakinya Kau sangat dihormati di kalangan para dewa Kamu lebih layak dihormati daripada Brahma Meskipun Raja Agung telah kalah Tapi orang-orang dari sekte kebangkitan masih bisa untuk dimainkan Jika kita berdua bekerja sama Dan belum Busan menyelesaikan perkataannya Siwa pun menyela dengan berkata Cukup Kotoran seperti itu tidak layak untuk hidup Kata-katamu itu sangat membuat telingaku sakit Kau mau menjual aku kepada sekte kebangkitan? Itu sangat keterlaluan Busan Tak bisakah kamu menghadapi kematianmu dengan cara yang lebih layak? Perkataan itu membuat Busan pun langsung marah dan berteriak Hah? Siapa yang mau mati terlalu awal? Hei siwa Kamu terlalu meremehkanku Aku tak akan tinggal diam Ayo Dan kini terlihatlah burung dewa siwa pun melesat terbang Dan Serak Seketika Kini sudah terlihat Raja Busan pun sudah tergeletak tak berdaya di depan dewa siwa Dewa siwa pun disitu berkata Busan Inilah yang pantas kamu dapatkan Dan kini terlihat Busan pun matanya melotot dan mulutnya mengangat tanda bahwa dia sudah tewas Dan sambil melihat Busan Raja siwa pun lanjut berkata Semoga saja Orang-orang gila dari sekte kebangkitan Segera menyusulmu untuk mati Dan tiba-tiba saja dewa siwa pun dikejutkan oleh suatu Karena samar-samar yang mendengar ada orang yang berbicara Suara itu adalah Bailang yang sedang berkata Dewa dari Tianzu memang sangat kuat dan berbahaya Dan Xiaoyu pun balas berkata Dia adalah dewa aku yang bernama siwa Bailang pun menyahut Apakah dia mendengarnya? Xiaoyu pun menjawab Hei aku rasa tidak Kalau begitu ayo kita mencari tempat lain Oke disini ya Ini adalah negara Asura Dan kini terlihat pejuang Asura yang saling bertarung di dalam arena pengadilan Salah satu pejuang pun tanpa ampun mengebrek kepala lawannya hingga mati Para penonton pun kini bersorak dengan sangat riuh Pejuang itu pun lalu mengangkat tangannya dan berkata Nonauji bagaimana? Apa aku telah memenuhi syarat? Untuk duduk di singgah sana raja? Nonauji pun berkata Baiklah Tapi bukan aku yang bisa memutuskan Tergantung jika kamu masih hidup di arena selama beberapa hari ke depan Dan kini Xiaoyu pun lanjut berkata Klan Asura setiap hari selalu melakukan pertarungan Bailang pun menjawab Iya aku telah melihatnya Itu seperti makanan mereka tiap hari Hah ini dimana Xiaoyu? Karena saat ini Xiaoyu pun membawa Bailang ke kuil leluhur Asura yaitu situs kapal karam Dan kini tampak Suma pun mulai memasuki sebuah runga Dan kini tampak Suma pun mulai memasuki sebuah ruangan Di dalam ruangan itu Suma melihat kebulan asap berwarna biru Dan dari asap itu muncul suara Hei penantang aku telah menunggumu lama disini Dan ternyata itu adalah salah satu leluhur dari 99 leluhur Asura penghuni kapal karam ini Leluhur ini mempunyai julukan Sang Pisau Mata Kucing Melihat leluhurnya kali ini yang sangat mudah Suma pun berkata Kelihatannya anda lebih mudah dariku Mata Kucing pun menjawab Memang inilah penampilanku sebagai roh penjaga Untuk level ini apakah kau kira akan mudah? Suma pun menatap tajam dan berkata Tidak sama sekali Aku akan serius menghadapimu Suma pun langsung mengepalkan tangannya Senior tolong bimbing aku Ucap Suma yang saat ini sudah mengeluarkan api jiwa tempurnya yang berkobar Si mata kucing pun lanjut berkata Hei bocah tampaknya kau terlalu bersemangat Ayo kerahkan seluruh kemampuanmu biar aku bisa bersenang-senang Kucing hitam maju Seketika si mata kucing pun kini melesat dengan pedangnya Diikuti dengan kucing hitam besarnya Suma pun kini juga telah bersiap untuk benturan ini Dan ya Sayang sekali saudara-saudara Duel mereka tidak diperlihatkan Dan sekarang terlihat mereka sudah ngos-ngosan Dan ruangan disitu pun sudah lumayan hancur Mata kucing pun lalu berkata Bagus Suma pun hanya terdiam saja Dan mata kucing pun lanjut berkata Kamu telah mendapatkan pengakuan dariku Suma Pergilah ke level selanjutnya Terima kasih Jawab Suma Suma pun lalu berjalan pergi meninggalkan si mata kucing Akan tetapi baru berjalan beberapa langkah Si mata kucing pun memanggil Suma lagi Suma pun berhenti dan sedikit menoleh Dan si mata kucing lanjut berkata Suma Kelihatannya ada pendatang baru yang ingin menantangmu Dan tidak ada asura yang bisa mengalahkannya Suma pun balas berkata Bukannya jumlahnya adalah 99 hantu Bagaimana mungkin ada pendatang baru lagi Mata kucing pun menjawab Sebentar lagi kamu akan segera tahu Dan setelah berkata seperti itu Mata kucing pun kini mulai pergi dari situ Dan kini pintu gerbang selanjutnya pun mulai terbuka Dan ketika sudah terbuka Dari dalam ruangan itu kini terlihat Seseorang dengan rok ungu yang kokoh Kepalan tangannya yang kekar pun terlihat Sudah mengeluarkan api tempur yang kuat Tahu kan itu siapa? Ya siapa lagi kalau bukan? Sang Raja Gila Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton